Baik, halo guys welcome back to my channel Oke, selamat datang kembali di channel LiveZarkTV guys Oke guys, disini saya akan memberikan tips dan trik yang pastinya itu bermanfaat untuk kalian Nah, di kesempatan kali ini saya itu akan bahas bagaimana sih caranya mengetahui email atau nomor hp yang tertaut dengan akun facebook kalian Nah, buat kalian nih yang ingin mengetahui email atau nomor hp yang tertaut dengan akun facebook kalian Dan disini saya akan memberikan tips dan triknya guys Nah, kenapa saya bahas ini? Karena di zaman sekarang itu aplikasi selalu mengadakan pembaruan Dan terkadang pembaruan itu bisa membingungkan pengguna facebook yang dulunya pengaturannya seperti ini jadi berubah Nah, jadi disini saya akan bahas tutorialnya disini mengenai facebook yang terbaru di zaman sekarang ini guys Oke, tidak berlama-lama disini kita langsung saja masuk ke aplikasi facebook Dan disini saya mau keluarin dulu ya Ini kita ulang masuk ke aplikasi facebook Lalu disini kalian langsung saja fokus pada garis 3 Garis 3 di pojok atas sebelah kanan guys Pojok atas sebelah kanan Kalian klik aja Setelah kalian klik ya Jadi yang garis 3 disini kalian klik Setelah kalian klik kalian scroll aja Disini kalian scroll Lalu kalian fokus pada tulisan pengaturan and privacy Atau pengaturan and privacy Disini ada akun detail pribadi Kata sandi Dan keamanan Informasi dan izin anda Prevensi iklan dan pembayaran Nah, disitu lengkap sekali Menu ini adalah menu di pusat akun facebook kita Jadi kita bisa mengetahui Entah itu email Atau kata sandi Atau Juga kita bisa mengetahui nomor hp kita guys Oke, disini kita langsung saja masuk ke detail pribadi Karena disini kita ingin mengetahui yang namanya email dan nomor hp Yang tertahu dengan akun facebook kita guys Kalian klik Setelah kalian klik maka disini akan muncul ya Jadi disini maaf saya sensor ya guys Karena disini memang privasi atau data pribadi Oke Disini kalian fokus saja pada tulisan info kontak Disini kalian klik Setelah kalian klik maka akan muncul email kalian Jika kalian itu menggunakan email ketika membuat facebook Nah, jadi seperti itu ya guys Dan kalian kalau ingin menambahkan email atau mengganti email Kalian masuk ke menu seperti ini Dan disini kenapa Kenapa sih bang harus kita bisa mengetahui email yang tertaut Atau nomor hp yang tertaut Nah, disini kalau misalnya kalian itu ke hack Atau facebook kalian itu ada yang menggunakan Kalian bisa mengubah kata sandi Melalui email atau nomor hp yang tertaut Karena nanti akan dikirimkan kode verifikasi guys Nah, jadi itulah keuntungan Mengapa kalian itu harus mengetahui Email atau nomor hp yang tertaut Dengan akun facebook kalian guys Oke, mungkin cukup ya Untuk cara mengetahui email atau nomor hp yang tertaut Dan disini kita langsung saja Nah, buat kalian yang mungkin ingin mengubah kata sandi dari facebook kalian Disini saya akan langsung saja Caranya sangat gampang sekali Disini kalian masuk ke menu kata sandi dan keamanan Lalu disini jika kalian ingin mengubah Atau memperkuat akun facebook kalian Disini itu ada banyak sekali menu guys Yang pertama kalian jika ingin mengubah Kalian langsung saja klik ubah kata sandi Disini kalian tinggal klik aja Facebook kalian Maka secara otomatis kalian Akan diminta memasukkan kata sandi yang lama Dan kata sandi yang terbaru Contohnya seperti ini guys Nah, jadi kalian bisa lihat ya Disini jika kalian itu mau mengubah akun Atau mengubah sandi Maksudnya mengubah sandi Di akun facebook kalian Disitu kalian masukkan kata sandi yang lama Terus kalian juga masukkan kata sandi yang baru Jadi kalian harus ingat dulu ya guys Dan disini juga Kalau kalian ingin mengamankan Atau agar akun facebook kalian itu lebih aman Kalian bisa aktifkan Authentikasi dua faktor sini Seperti di aplikasi instagram guys Karena aplikasi facebook dan instagram ini Bekerja sama ya guys Oke, jadi mungkin cukup sekian ya tutorialnya Semoga bisa bermanfaat untuk kalian Untuk next time saya akan bahas Cara kita login ke akun facebook Yang lupa kata sandi Mungkin banyak nih Buat kalian yang punya facebook zaman dulu Ternyata malah lupa kata sandi Disini saya akan memberikan tutorialnya Di lain waktu ya guys Jadi buat kalian nih Langsung saja komentar Apa saja yang mau dibahas Tentang aplikasi facebook ini guys Oke, sekian dari saya Semoga bermanfaat Saya hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time guys Bye 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 Terima kasih.